Pemirsa Timnas Indonesia melakukan official training jelang pertandingan melawan Timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan pada hari ini. Official training Timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu sore. Timnas Indonesia sendiri akan bertanding melawan Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pada pukul 4 sore nanti. Jika berhasil mengalahkan Irak, maka Indonesia akan mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027 sekaligus punya hak tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Namun jika kita lihat peringkat FIFA, Indonesia berada jauh di bawah Irak yaitu di peringkat 134 sedangkan Irak di peringkat 58. Meski begitu, pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong optimis Indonesia akan memberikan performa terbaiknya pada besok malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!